Bawaslu Sumatera Utara telah memetakan daerah-daerah mana saja yang rawan menimbulkan konflik saat pemilu 2024. Sementara itu di Pasuruan, KPU Kota Pasuruan Jawa Timur gencar melakukan sosialisasi tahapan pemilu kepada pemilih pemula, salah satunya adalah pelajar SMA. Pemilu 2024 tinggal beberapa bulan lagi untuk kita Bawaslu memutuskan bahwa Slusumut sudah memetakan daerah-daerah mana saja yang rawan timbulnya konflik saat pemilu. Titik rawan diantaranya adalah wilayah seperti Tapanuli Tengah, Sibolga, Labura, dan Nia Selatan yang sering terjadi konflik. Bawaslu juga mencatat wilayah lainnya berdasarkan penilaian dari redah sedang hingga ketinggian. Untuk itu Bawaslu telah menyiapkan ruang aduan bagi warga apabila menemukan kecurangan pada pemilu dan akan menindak lanjutinya. Sementara itu di Pasuruan, KPU Kota Pasuruan Jawa Timur gencar melakukan sosialisasi tahapan pemilu kepada pemilih pemula, salah satunya adalah pelajar SMA. Sosialisasi tahapan pemilu ini penting dilakukan untuk dapat meningkatkan partisipasi pemilih pemula dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pemilu. Mulai dari pemilihan presiden hingga pemilihan legislatif, dengan digelarnya sosialisasi ke sekolah-sekolah SMA di Kota Pasuruan, pihak KPU Kota Pasuruan berharap angka golput menurun dan partisipasi pemilih terutam pemilih pemula meningkat dan dapat menekan angka golput. Terima kasih telah menonton!